Terima kasih telah menonton! 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 kembali waaah Ledi Kota bagus-bagus ya besar-besar ini ada lawangan ini lawangan apa ya karyawan waduh ini bukan basic aku tapi iya kalau aku kerja aku nggak tahu apa-apa aku bisa hitir, bisa benerin mobil ya kerjaan itu ya yang cocok buat aku sementara lebih baik aku cari kerja di tempat yang lain ayo karyawati kok ini aku jadi aku bakal terima tapi aku laneng cari di tempat yang lain ayo terima kasih terima kasih bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini vina iya bu nanti saat ketemu klien tolak kamu yang menjelaskan ya kamu yang presentasikan semua tapi nanti kalau klien menanyakan hal yang lebih mendetail biar saya yang jawab iya put put kamu kok malah nyuruh aku sih kan aku masih belum tahu masih belum paham betul kalau disuruh ngomong nanti aku kalau geragi gimana put vina kamu harus belajar kalau kamu nggak belajar mulai sekarang kapan kamu bisa aku kan udah bilang nanti kalau ada klien yang bertanya lebih mendetail lagi tentang proyek kita biar saya yang menjelaskan iya kamu kan besti aku put iya aku lagi nggak enak badan sekarang jadi kamu tolong bantuin aku ya iya iya bu putri siap bu udah jam berapa ini daripada telat berkat yuk ayo aduh nggak usah saya bisa lakukan sendiri makasih ya iya bu bismillah udah siap? siap put hati hati ya iya put 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 jangan cok ya kamu nggak bisa aku juga nggak bisa stop aduh kenapa put kok mataku berkunang-kunang gini sih mobilnya juga nggak enak vina gimana enak put 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 putri berhenti aku bilang berhenti put ya ya put aku masih belum nikah putas stop aduh iya fin iya fin aduh aku pusing fin aduh ini juga mobilnya kenapa nggak enak ya kenapa sih put aduh gimana dong aduh 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 ini mataku berkunang-kunang ini kok gelap sih put aduh fin fin put ini gimana ya put kamu kalau udah nggak enak badannya ya kamu udah batalin aja nggak usah meeting kita put aduh fin tapi ini klien penting banget kalau aku nggak dateng nanti gimana dong proyeknya batal semua kan sayang terus ini gimana aku juga nggak bisa nyatakan mobil mending kita cari ini ya cari angkutan umum aja enak aja kalau ngomong nggak bisa naik angkutan umum juga kali fin terus ini mobil aku gimana ya mobil kamu tinggalin disini aja put terus gimana kamu nggak bawa obat aku cari yuk nggak ada aku nggak bawa obat fin ini ini kamu nggak tahu nggak mobilnya ini nggak bisa nyala udah orangnya juga pusing mobilnya juga nggak bisa ya ini barusan ini barusan barusan itu susah aku stabilin mobilnya nggak bisa susah banget mesinnya kayak kenapa ya aku juga nggak tahu put aku nggak ngerti mobil aku aja nyetir nggak bisa kamu tanya aku soal mobil gimana put aduh fin gimana nih kepala aku pusing banget gimana ini fin itu penjaga yang di kantor penjaga yang di kantor ya penjaga ya aduh dia juga nggak bisa tentang mobil percuma juga ini rumah Pak Den yang dia kuis muter-muter terus tanya tukang beca uang angkot jari di sini jalannya wes aku tanya orang di depan ayo wes semoga aja ketemu sama orang aduh terserah kamu deh fin kok bisa aku sih anehpon kepala aku sakit banget iih nggak bisa pun gimana sih udah telfon lagi dia tuh emang sibuk orangnya aduh tetep nggak bisa pun lu lu mbak mumpang tanya eh mbak tau alamat ini aloh nggak ada nggak ada nggak ada tanya-tanya nggak tau nggak tau sini pergi-pergi mas lagi sibuk sibuk sini mas saya liat mas wala mbak saya minta tolong saya jauh-jauh dari desa ke kota nggak tau alamat putri kamu tuh lagi pusing udah nggak usah put nggak usah dibantu put kita itu lagi kesusahan astaga putri dia juga lagi kesusahan dia orang jauh kalau dia nyasar gimana fin nggak ada salahnya kita bantu cuma liat alamat doang kok emang masih jamannya put pakai pakaian kayak gini pakai belangkom kayak gitu ih wah ini adalah eh ah desa banget kamu nggak jaman fina nggak boleh kayak gitu udah pun bilang nggak tau aja biar dia tuh pergi putri tapi aku tau sama alamat ini kan nggak boleh bohong apa salahnya sih bantuin eh mas yuk emangnya mas dari mana saya dari perwoda dimbaik oh nah kesini mau cari kerja oh kebetulan ada pak de ini kan nggak bakalan paham vina vina kamu bisa diem nggak sih fin kamu kalau marah-marah terus aku tambah pusing aku udah pusing loh mas masnya itu nggak bakalan keterima kerja karena apa karena kamu tuh nggak sesuai dalam kriteria di kantor udah deh mas ini nggak usah tanya-tanya sama kita kita nggak mau tau pergi vina iya mbak loh mobilnya ngopo ya mbak ini mas tadi kan saya pusing juga tadi ngeliat jalan tuh juga berkunang-kunang terus aku rasa mobilnya tadi ini deh mau mati gitu rasanya wala saya coba benerin yo emang mas bisa paham tentang mobil ya ya ada lah mbak saya dulu kerja di bengkel di desa ya udah mas silahkan kalau emang mas paham tentang mobil kalau gitu isi yo iya taruh di bawah taruh di bawah aja nggak nggak mau sini di bawah biar saya aja yang pegang put wet apa sih kelakuan kelakuan paham put tuh kan hati-hati mas bukan mobil kamu kalau nggak dicoba buka ke mobil itu itu kan ngomong nggak paham bahasa indonesia yang baik bener makasih ya ya ini pada kamu itu bisa bantuan sama orang yang nggak jelas orang biasa kayak gitu lebih baik kamu tuh telpon tulangan kamu dia tuh bakal ngerti soal mobil nah buktinya dari tadi kamu nelfonin dia dia nggak pernah angkat kan dia itu super sibuk dia juga nggak pakalan peduli sama aku meskipun mobil aku monggo kayak gini meskipun aku lagi sakit waktu aku kerja dia gak bakalan peduli udahlah Vin, mumpung sekarang ada orang baik yang mau bantuin kita, apa salahnya kita coba dulu, put, tapi dia itu liat-liat dulu orang baik itu siapa dia itu bukan orang baik, put, kita aja baru ketemu disini, dan ya, aku tau, put, astaga desa, gak ada penampilannya yang kayak gitu disini, jangan pernah melihat seseorang itu dari penampilannya meskipun penampilan dia itu desa banget tapi siapa tau dia bisa bantuin kita daripada kita harus nungguin tunangan aku yang gak jelas terus siapa yang mau benerin mobil kayak gini kan lebih cepet kamu gak kasihan sama aku, aku pusing dari tadi put, gak bisa kan gak bakalan paham, put ditunggu dulu, diliat dulu hasilnya omel aja dari tadi ah, dim kek berisik bismillahirrohmanirrohim tuh kan nyala aku bilang apa kamu jangan lihat seseorang itu dari penampilan meskipun kayak gitu dia bisa bantuin kita kan kamu gak ceritanya ya, put, misalnya kayak gitu eh, kamu itu pakai mantra-mantra ya oh, apa sih mbak aku di desa kering benerin mobil pick up cep rolet mobil apalah adito enggak, kamu bahok kamu tuh pake pake kaya diim diri tuh kaya dukun ya kamu tuh punya mantra pasti kamu itu punya niatan jahat sama kita berdua kan kita berdua ini cewek ah, mbak mbak itu gak ngerti budaya yuk mas, mas, saya minta maaf ya atas teman saya Vina istighfar astagfirullahaladzim kamu gak boleh nuduh orang sembarangan dia udah bantuin kita put, oh, mbak suriga itu perlu mbak, beneran tau alamat ini tau mas tapi saya lagi pusing mas bisa nyetir kan? bisa so, nyetir pick up cep rolet dengerin aku antong mobil ini bukan sembarangan mobil sama kaya mobil-mobil kamu di desa mobil ini tuh mobil mahal mobil harga 200an ke atas yang penting kan sama kamu bisa gak sih kalau gak ngomel dari tadi aku tuh telinga aku tuh penuh tau denger soarin kamu yang ngomel aku tau aku ini sahabat kamu dan aku itu cuma kerja sama kamu put tapi kalau kayak gini caranya aku gak setuju kalau kamu nganterin dia kita tuh baru pertama ketemu put terus siapa yang mau nyetir kamu bisa gak nyetir? enggak kan kamu gak bisa nyetir kan? ya, gak bisa kalau aku yang nyetir aku lagi pusing nanti kalau kenapa-napa gimana? aku punya ide put telepon tunangan kamu telepon put telepon aja kalau emang diangkat kamu dari tadi telepon gak diangkat kan? yaudah, aku mau nepon sekali lagi kalau kita kalau telepon ini gak diangkat kita pulang sama orang ini kalau telepon ini diangkat orang ini tinggalin disini ya udah udah, cepetan telepon oh, gak ngomong terus dari tadi ya gak tau orang pusing kali kok, kok masih gak bisa di telepon ya? ngeyel sih aku udah bilang kan tunangan aku itu gak peduli sama aku udah mas daripada kita lama-lama disini saya ini tambah pusing yaudah, setirin aja ya masih yuk, mbak iya, iya gak jadi meeting ya, bud? oh, pas saya, mbak gak jadi yaudah, duh hati-hati, pelan-pelan iya, mbak mbak, aku buka jendela yuk saya gak biasa pake AC yaudah, gak apa-apa gak apa-apa, Vin makasih, mbak iya, biati ya mbak WSA, yuk baik lagi suha banget ya udah lah, Vin kamu ini gak capek apa ngomel mulu dari tadi? aku tuh gak bisa kalau gak pake AC gimana dong? Bismillahirrahmanirrahim wah, keren banget ya, mbak apa, Vin? cepet, bud aku mau keluar ini udah sampe, udah sampe ini kantornya, mbak iya, mas diparkir dulu ya mobilnya wah, baru ngeliat saya sepam kayak gini mas, cepetan, setir dong halo, mas sepam mau gimana, bu? udah buka aja gerbangnya udah semua nih kulhoferi, mbak salam kenal ya, mbak mas, cepetan iya, mbak, iya, mbak asapam ya waalaikumsalam aduh put, sini deh biasanya aku tuh gak masak angin aku tuh masuk angin biasanya aku tuh gak pusing aku ini pusing, bu putri ayolah bu aduh, Vina kamu itu ya kan cuma dari sana ke sini ya, cuma deket jaraknya padahal cuma buka kaca sebentar kok nih, nih, nih mas Vina olah, olah, olah liat apa sih gedungnya besar, mbak iyalah besar gara-gara kamu ya aku tuh masuk angin makanya kamu tuh biasakan pakai AC memang di desa kamu tuh gak ada AC Vina, Vina, Vina AC itu gak baik, mbak lebih baik angin alami, mbak betul lebih seger mas iya, mbak tanya alamat pak D-nya iya, iya nah, alamat pak D, mas kebetulan ada di gang depan sana nah, di depan itu kan ada gang nanti mas itu lurus aja belok kanan mentok rumah yang paling ujung ya walah deket berarti, yo sebentar Vina kamu dari tadi ngomong mulu ya aku kapan ngomongnya kamu tuh gak usah ngomong mulu ini udah nolongin kita harusnya kita berterima kasih gimana aku gak mau ngomong terus put aku tuh liat wajahnya aja aku tuh berasa jadi orang desa juga udah, makanya gak usah ngeliatin dia mas, maafin temen saya ya sebentar ya Romi Romi pasti kamu tuh mau diusir enggak, enggak mas sebentar lagi oh ini udah datang Romi yang manggil kamu itu saya saya kira Bu Vina Bu emang kamu gak bisa bedain suara saya sama Vina hampir sama Bu oh iya saya minta tolong ya tolong kamu siapkan baju supir terus kamu bawa kesini ya kasih ke saya siap Bu tapi baju supir tinggal yang lama yang baru masih belum bikin Bu udah gak apa-apa yang ada aja siap Bu eh ngomong-ngomong itu kacamata kamu kenapa miring maklum Bu kacamata 22 ribu Bu permisi Bu kalian berdua ini kenapa sih Vin kamu juga ngapain mbak melotot sama saya mbak saya jadi takut mbak apa kamu siapa yang mau dijadikan sopir ini tuh kantor aku jadi aku berhak untuk memperkerjakan siapa sejadi kantor aku selama aku itu nyaman aku ngerasa tadi dia itu enak banget cetirnya siapa jangan bilang tria desa ini nah ini dia mbak saya mau minta alamat pak desa ya mbak oh sebentar ya mas ini kebetulan ada lawangan pekerjaan di kantor saya saya pikir mas mau menerimanya karena tempatnya juga gak jauh kan dari rumah pak demas kejoboh mbak tadi saya merasakan mas itu nyitirnya anak banget jadi saya berpikir untuk menjadikan mas itu supir saya terima aja mas Romi supir mbak iya nih seragamnya kalau mas mau silahkan diambil seragamnya dan silahkan bekerja mulai hari ini juga gak apa-apa atau mulai besok juga gak apa-apa terserang mas oh alhamdulillah baru datang ke kota hari ini udah dapet kerja nih alamatnya saya kembalikan yuk terima kasih ya mas makasih mbak udah kasih tau alamat pak desa ya saya juga terima kasih banyak tadi mas udah nolongin saya udah nganterin saya berobat saya udah mendingan ini gak pusing sama-sama mbak saya juga terima kasih lagi udah dikasih kerja kerja disini yuk mbak iya dong kerja sama saya alah pak sepap aku kerja di sini punya temen baru kenalin tadi kan udah pak sepap oh iya biasa mas udah pikun dia mbak e saya mohon izin mbak e saya mau ke pak d saya le saya gak ketemu pak d pasti pak d nyariin saya oh yaudah yaudah mas ya langsung pergi aja pergi pergi Vina aku belum selesai ngomong biasaan deh put dengerin aku dulu semisal dia itu jadi sopir dia tuh gak bisa pakai AC yang ada kecelanaan mobilnya tuh dibuka terus dia tuh uang desa put yaudah biarin aku aja yang jadi penumpang dia kamu kalau mau kemana-mana silahkan naik kendaraan yang lain gitu aja kok repot sih gampang kan terus kalau aku tuh ada keperluan dari kantor kamu gimana sih put aku ini sahabat kamu kamu jangan mudah memberikan pekerjaan sama orang yang tidak dikenal Vina meskipun kamu itu sahabat aku izin dulu ya mbak e buka ketemu pak adik saya silahkan silahkan yowes assalamualaikum waalaikumsalam hati-hati ya mas besok jam berapa mbak e jam 7 besok iya jam 7 jam 7 mbak e iya oke siap assalamualaikum waalaikumsalam saya permisi balik bu iya mbak e iya kamu jangan ngerbang ya permisi iya Vina kamu nih apa-apaan sih Vina ini tuh udah di kantor ya jadi tolong jaga sikap kamu aku tau kamu itu sahabat aku tapi ini masalah kerjaan kita harus profesional kamu inget di kantor ini kamu itu karyawan aku tapi setelah di kantor ini kamu itu sahabat aku yaudah pu terserah kamu aku ini menghormati karena aku ini bawahan kamu cuma sebatas kerja bagus aku habis pikir lah Vina Vina kamu itu ya masih aja menelai seseorang cuma dari penampilan aja tapi kamu gak tau orang itu kan Vina memang beneran baik udah bantuin aku coba aja tadi gak ada dia mungkin tetep aja mobil kita ada disana dan aku masih dalam keadaan pusing kamu harus berubah Vina selamat pagi pak pagi sini 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 aku dapat kabar kalau putri kemarin itu bawa pria ya ke kantor sini oh he siapa yang suruh keras-keras ngomong pelan-pelan sama aku minggir ngomong kalau masalah itu pak bu putri itu bawa sopir sopirnya itu aneh pak aneh bahasanya logatnya itu kayak pake jawa-jawa begitu pak bajunya itu pake warna doreng-doreng pak dan dia itu pake blankpon pak sepertinya dia itu adalah orang jawa oh desa toto gak tau pak kan kalau berpakaian kayak gitu kan orang desa gak mungkin orang kota berpenampilan seperti itu yaudah kamu harus jujur padaku kalau kamu menyembunyikan sedikitpun sesuatu dari aku nasib kamu ada di tanganku jangan pernah main-main sama calon tunangan bos besar saya kan pernah bohong sama pak Vero pak saya bicara itu selalu apa adanya kalau sama pak Vero pak yaudah putri sekarang dimana? bu putri sekarang ada di dalam pak lagi mengerjakan pekerjaannya pak di dalam kantornya pak seperti itu udah panggilin sopir itu sekarang juga sopirnya masih belum datang pak udah jam berapa ini? setengah tujuh ini? gak tau pak masa saya yang harus dimarahi karena dia yang telat pak tapi sekarang dia mau masuk kan? masuk pak sekarang pak dia hari ini itu pertama kerja pak aku gak mau tau Romy Pacis sekarang juga ketika sopir itu datang kamu harus pecat disuruh atasan gitu ya bu undang saya apa mau memecat dia pak? eh aku itu atasan kamu ya aku yang nyuruh kamu kamu yang menjalani lagi pula kamu yang dibayar pak kamu yang banyak protes ya tapi saya gak berani kalau gak disuruh bu putri pak ingat ya putri itu calon tunanganku aku yang wajib mengatur kantor sini karena aku itu pria ingat tahta pria itu ada di atas ada di depan mengatur makmum yang di belakang apalagi kamu kamu sekedar jadi anak buah aku ratakan semua jangan seperti itu dong pak kan saya bekerja di sini sudah sudah alhamdulillah masa mau dipecat seperti itu aja pak iya masa bapak gak kasihan sama siap pak pak dibilang harus pakai kacamata ini pak assalamualaikum pak sampam walaikum salam pagi pak supir ya iya 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 pergi 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 ya pak loh kok pergi ya pak dia itu tunangannya bu putri oh alah bapak tunangin mbak ebuk cantik eh kurang ngajar kamu ya bilang tunanganku itu cantik kamu gak berhak sekedar supir lagi iya itu mas eh kamu dari mana asal kamu itu dari desa kan iya nopo ya mas aku punya salah opo banyak salah kamu lebih baik kamu itu tidak usah bekerja di kantor ini apalagi kamu jadi supirnya calon tunanganku loh itu tidak berhak yang wajib jadi supirnya kamu sih kan saya sudah sapam pak masa saya harus mau jadi supir pak dobel kerja dobel gaji dobel bayaran gak bakalan telat kan pak eh disini kamu kamu jangan mempermalukan diriku pada karyawan baru ini bukan seperti itu pak saya itu kasihan sama mas ini dia datang dari jauh pak kesini datang kesini mau cari kamu lebih kasihan pada dia daripada aku kalau kamu kasihan sama pria ini yang pakai belanggonan kayak gini lebih baik kamu peluk dia buka gerbang sabar mas dia itu memang seperti itu mas dia itu hanya tunangan bu putri tapi dia itu ngaku-ngaku punya kantor ini oh gitu ya dia sok kuasa disini mas aku baru datang udah diusir masa tadi niat aku kan dari desa kan mau cari kerja di kota setahunya dapet kerja saya malah diusir belum kerja ya dia memang seperti itu mas saya sampai kasihan ke mas masa tadi mas disuruh pecat kan saya gak punya uwenang apa mas yang punya uwenang disini adalah bu putri mas kita itu sama-sama pernah tau mas jadi kita harus saling menjaga mas iya 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 saya mau masuk dulu gitu mas silahkan mas silahkan iya mbak ada apa mbak mau masuk kemana masuk ke dalam mbak hari ini kamu itu baru pertama kerja profesi kamu itu disini bekerja sebagai sapir apa bagi topi kayak gini oh gaul kan mbak gaul gaul dipikir ini itu kantor itu desa kamu apa buka oh ga bisa mbak topi ini dikasih oleh mendiang bapak saya saya cuma bisa melepas topi ini waktu mandi waktu tidur mbak jadi lepas itu saya gak pernah lepas-lepasin topi ini jadi kamu sama bapak kamu sama-sama ya sama-sama kuno sama-sama tradisional saya paling ganteng di desa saya mbak apalagi bapak saya bapak saya punya istri tiga karena kegantengan mbak orang desa memang seperti itu ya mas boleh kan puter 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 ini apa kalau ada menung-menungnya kayak gini topinya wah ini memang kayak gini mbak bentuk ee ga ngurus saya itu kok malah terkecoh sama kamu yang orang desa ya kamu itu harusnya kalau jadi sopir itu yang kekar yang gagah rambutnya itu yang rapi bukan pakai topi kayak gitu bu Vina bu Vina tadi ditunggu bu Putri di dalam ya bagus saya memang mau ketemu sama bu Putri minggir-minggir dulu kalau kamu masih berpakaian seperti ini hari ini dan topi kamu masih gak dibuka saya usulkan risen kamu dari kantor ini waduh kamu sudah tahu nama dia siapa? tahu siapa? bu Vina Pawele yoo merocos udah masa masuk nanti kamu dimarai makasih yoo bantuan barusan leka bantuan kamu itu panas dengan aku yaudah sabar kamu ya kalau kerja disini tuh harus kuncinya harus sabar-sabar bersabar yowes sekali lagi suon yoo 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 kok ke dalam desa yoo desa itu apa ya? mau ke dalam sebentar oh iya maksudnya mau ke dalam dulu ya iya 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 yoo assalamualaikum assalamualaikum sarap iya iya bu ini saya masih persiapan sebentar lagi saya akan berangkat ya mohon ditunggu ya oh iya ibu iya iya terima kasih bu kenapa sayang? eh udah kamu gak usah manggil sayang-sayang lagi padaku kenapa kamu itu ngundang karyawan supir kamu gak bilang-bilang sama aku maksud kamu itu apa? kamu mau mempermainkan aku di dalam mobil nanti? sayang kamu bisa gak sih ngomongnya gak usah marah-marah aku memperkerjakan dia karena juga memang ada lawangan supir disini kamu tau gak? aku kemarin itu hampir celaka aku kemarin pusing kemarin Finan delfonin kamu kenapa kamu gak angkat? gak usah manja gak usah manja kamu tau aku itu sibuk aku itu banyak urusan bukan hanya ngurusin kamu jadi kamu itu harus sadar diri jadi wanita yang mandiri yang berkarir kamu kan bisa nyupir mobil kan? aku bisa aku bisa kok nyetir mobil sendiri tapi kamu tau aku kemarin sakit kalau aku kenapa-napa di jalan gimana? sini 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 aduh pelan-pelan sayang pelan-pelan nanti kalau aku jatuh gimana? ya ampun kamu itu kasar banget sih udah kamu gak usah manja sama aku aku itu orang kaya juga tapi kamu udah melanggar peraturan dariku mau kamu itu apa? aku melanggar aturan yang mana sih? aku tanya sama kamu aku melanggar aturan yang mana? kamu itu merekrut karyawan baru tanpa seizin aku inget kantor kamu itu tidak ada apa-apanya kalau tanpa izin aku oh gitu ya? iya oke kalau memang aku itu gak boleh merekrut karyawan baru aku minta waktu kamu kamu gak pernah ada waktu buat aku selama ini kamu sibuk dengan pekerjaan kamu kamu gak peduli apapun yang terjadi sama aku terus aku harus gimana? aku itu sibuk hanya demi masa depan kita kamu harus ngertiin aku tapi gak kayak gitu juga caranya aku juga mau aku juga butuh di ngertiin sama kamu kamu jangan egois dong kamu pengen mengekang aku kamu pengen nutupin rezeki aku aku gak pernah ngekang kamu kapan aku ngekang kamu? gak pernah kan? sama sekali aku mau usul put Vina kamu urusin surat risen dari itu sopir baru kamu kalau beneran ini apa-apaan sih? aku ini lagi pusing ya kamu juga kamu dateng-dateng marah-marah dan kamu juga tiba-tiba kamu ngusulin surat risen kamu Vina aku udah bilang kan kamu itu kerja di kantor aku jadi kamu itu harus ngikutin aturan aku apa-apaan kamu kamu itu memperkerjakan karyawan yang pakai blankkong kayak gitu yang ada reputasi kantor kamu itu bisa rusak Vero kamu itu kasih tau tuh sama tunangan kamu itu kalau punya pikiran jangan kepala batu dengerin omongan orang lain Vina sebelum kamu mengomentarin aku sudah ngasih tau pada putri jangan mengrekrut karyawan dari desa reputasi kantor ini sudah mapang tapi diam aku belum selesai ngomong jangan memotong pembicaraan aku putri apa aku salah ya ada disini semua gak suka sama saya mungkin karena aku orang deso mereka gak mau berkumpul dengan saya kasihan mbak cantik mbak cantik dimarah-marahin sama tunangannya sama dulure ini semua gara-gara saya lebih baik saya pergi aja dari sini mungkin kota gak cocok bagi saya saya cocoknya di desa tayang petas bih mengutus hati ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati